Halo, selamat datang di channel Belajar Statistik. Nah, sekarang kita akan belajar tentang analisis regresi linier sederhana. Apa itu regresi linier sederhana? Menurut buku Analisis Regresi oleh Robert Kurniawan dan Budi Yuniarto, regresi linier sederhana adalah suatu metode statistika untuk menguji hubungan antar variabel, di mana variabel Y sebagai variabel respon dan variabel X sebagai variabel prediktor. Analisis regresi dapat membantu dalam pembuatan keputusan apakah naik turunnya suatu variabel dapat dilakukan dengan peningkatan atau penurunan variabel lain. Persamaan regresi linier sederhana dinyatakan dengan Y-cap sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X. Beta 0 merupakan intercept dan beta 1 merupakan slope. Di mana beta 0 dan beta 1 dapat dihitung dengan rumus beta 0 sama dengan sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikali sigma XIYI dibagi dengan N kali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikwadratkan. Berikut ini adalah contoh grafik regresi linier sederhana. Beta 0 dan beta 1 merupakan parameter estimasi yang digunakan dalam persamaan untuk memprediksi Y dari X. Sebelum melanjutkan ke tahap analisis regresi linier sederhana, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Berikut asumsi untuk analisis regresi linier sederhana. Pertama, model regresi harus linier dalam parameter. Kedua, variable bebas tidak berkorelasi dengan error. Ketiga, nilai error sama dengan 0. Keempat, varian untuk masing-masing error term konstan. Kelima, tidak terjadi auto-korelasi. Terakhir, model regresi dispesifikasi secara benar. Nah, begitu teman-teman, asumsi-asumsi yang harus dipenuhi untuk regresi linier sederhana. Kemudian, mari kita simak tahapan untuk mengerjakan analisis regresi linier sederhana. Kemudian, yang pertama adalah kita menentukan tujuan dari penelitian, yaitu mengapa kita melakukan analisis regresi linier sederhana. Lalu yang kedua, kita mengidentifikasi yang mana menjadi variable response dan yang mana menjadi variable predictor. Dengan kata lain, kita menentukan yang mana menjadi variable x dan yang mana menjadi variable y. Lalu yang ketiga, kita hitung nilai x², y², xy, dan total dari masing-masingnya sebagai awal untuk perhitungan beta 0 dan beta 1. Lalu yang keempat, kita hitung nilai beta 0 dan beta 1 menggunakan rumus yang sudah dijelaskan di awal tadi. Lalu yang kelima, kita membuat model persamaan regresinya, dengan menggunakan nilai beta 0 dan beta 1 yang didapatkan tadi. Lalu yang keenam, kita melakukan prediksi atau interpretasi dari persamaan regresi linier sederhana yang kita dapatkan. Selanjutnya, kita masuk ke penerapan pada soal. Besaran otot manusia diperkirakan akan menurun seiring bertambahnya usia. Untuk mengeksplorasi hubungan ini pada wanita, seorang ahli gizi memilih secara acak 4 wanita berumur puluhan tahun yang dimulai pada usia 40 dan berakhir dengan 79 tahun, dengan mengasumsikan bahwa model regresi sederhana sesuai. Berikut data usia dan masa otot yang sesuai dengan soal tersebut. Dimana X sebagai variable prediktor yang menyatakan usia, dan variable Y sebagai variable respon yang menyatakan masa otot. Dari data usia dan masa otot sebelumnya, didapat nilai sigma XI sama dengan 967, sigma YI sama dengan 1379, sigma XI kuadrat sama dengan 60.409, dan sigma XIYI sama dengan 81.331. Selanjutnya, nilai sigma XI, sigma YI, sigma XI kuadrat, dan sigma XI kali YI disubstitusi ke rumus beta 0 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita peroleh nilai beta 0 sama dengan 148,0506. Dengan cara yang sama, kita substitusi nilai-nilai tersebut ke rumus beta 1 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita peroleh nilai beta 1 sama dengan Perhitungan beta 0 dan beta 1 tadi, didapat beta 0 sama dengan 148,0506, dan beta 1 sama dengan min 1,0236. Dari persamaan regresi linear sederhana tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa setiap bertambahnya usia 1 tahun, dimulai dari usia 40 tahun, masa otot akan berkurang sebanyak 1,0236 kg per tahunnya. Terima kasih sudah menonton video kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Belajar Statistik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.